Tahu gak Sampian, IWP menemukan bahwa All New Lexi 125 versi terbaru 2024 ternyata sudah sangat siap diluncurkan oleh Yamaha Indonesia. Terima kasih telah menonton! Ternyata, IWP mendapatkan wangsit yang sangat hot buat Sampian semuanya. Kang Mas, ini adalah sebuah pembahasan yang berbeda. Pembahasan kali ini kita gak akan bahas semuanya racing dulu. Karena IWP menemukan sebuah indikasi terawangan yang sangat kuat. Ini adalah indikasi terawangan yang akan membuat Sampian mungkin saat ini yang menunggu New Lexi 125 terbaru tersenyum, Ca. Akan tetapi tentu saja IWP akan mencoba untuk memberikan ancar-ancar dulu pertama kali seperti apa. Dan apakah sosok dari Lexi yang terbaru nanti, versi 2024 ini, sudah masuk dalam radar IWP? Bagaimana sosoknya? Bagaimana detailnya? Perubahannya seperti apa? Dan IWP sudah mendapatkan kisi-kisi yang berguna buat Sampian semuanya. Jadi Kang Mas, kita akan mencoba dulu sedikit menguak tentang Lexi. Sampian tahu bahwa Yamaha sangat kuat di segmen Maxi Scooter. Yamaha adalah salah satu pabrikan Jepang yang berhasil dan sangat sukses saat itu memperkenalkan Mio. Dari sinilah, kita harus katakan Yamaha ini adalah salah satu pabrikan yang memiliki inovasi lebih. Artinya mereka membuka gerbangnya, Ca. Babat alas lah bahasannya, Ca. Mereka yang mencari segmennya, mereka yang mencoba untuk membuka segmen baru karena memang untuk bertarung dengan segmen yang sama itu berat, musuh Honda, Ca. Nah, dari sanalah akhirnya Yamaha mengeluarkan Maxi Scooter yang saat itu disebut sebagai N-Max. Dan ini adalah sebuah motor yang luar biasa menyita perhatian karena kenapa? Harganya, Mas. Saya bayangin aja, saat itu Honda mengeluarkan, nggak mengeluarkan sih, mereka sudah memasarkan. Tapi secara CBU, PCX 125 dengan harga 36 juta, Ca. Itu CBU dari Thailand. Ya, memang CBU pasti mahal ya, pajak dan sebagainya. Tapi memang Honda nggak serius di sana. IWP katakan nggak serius. Dan di sanalah celah di mana Yamaha akhirnya berbuat. Yang lebih ya. Jadi mereka fokus mengembangkan Maxi Scooter dengan bentuk yang mirip banget dengan basis pengembangan model-model ala-ala PCX, tapi dengan cover stang berbeda. Dan ternyata Yamaha mampu menekan harga tersebut saat itu ya, N-Max di angka 27 jutaan ABS. Dan bayangin aja, harga 36 juta 125 cc, Yamaha mengeluarkan yang N-Max dengan 155 cc harga 27 jutaan. Dan itu nggak selesai, Ca. Pada gelombang keduanya, mereka mengeluarkan yang versi non-ABS dengan harga 23,5 juta. IWP sangat ingat itu. Akhirnya, ya kita tahu ya, P-Check pun akhirnya tumbang. Dan akhirnya pula Honda atau AHM melihat bagaimana luar biasa perkembangan penjualan dari N-Max. Dan pada akhirnya pun booming nggak rukar wancar. Itu sejarah sekilas ya. Yang membuat akhirnya, dengan berhasilnya Maxi Scooter membuat Yamaha pun berpikir. Mereka harus meracik nih, untuk menghancurkan Vario dengan bentuk Maxi Scooter, tapi dek rata. Itu pikiran dari Yamaha. Saat itu, IWP tangkap demikian. Jadi mereka mencoba untuk meracik sebuah desain. Yang mana desain ini adalah desain yang Maxi, yang mewah, tapi dek rata. Jadi secara fungsi oke. Kan sama tahu N-Max memiliki dek punggung ya. Nah ini adalah sebuah konsep motor Maxi Scooter, namun deknya adalah flat deck. Jadi itu saat itu di tahun 2018, IWP sangat ingat, tahun 2018 adalah pertama kali Lexi 125 diluncurkan. Akan tetapi ternyata, Cak, buru-buru menghancurkan Vario. Justru kita lihat memang Lexi ini terkesan stagnan, Cak. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya, IROC, dan juga N-Max itu jauh, Cak. Penjualannya jauh, dan respon dari pasar pun jauh. Kita nggak tahu apa yang menjadi problem dengan Lexi. Karena harga pun dari kacamata pribadi cukup oke, Cak. Harganya value, apalagi motor ini juga memiliki mesin yang sudah nggak usah ditanyakan, dengan VVA 4 katup, Cak. Dan saat itu menggunakan engine NVX 125 dari Vietnam. Artinya ya, powernya besar, kemudian juga bagasi besar, fiturnya juga oke. Namun itulah, Cak. Ternyata kalkulasi meleset, itulah pasar yang nggak bisa ditebak. Akan tetapi bukan berarti bisa kita ketatkan bahwa Lexi itu gagal nggak, Cak. Terlalu lama memang, terlalu lama. Dan kalau kita perhatikan, Yamaha Lexi ini sudah cukup berumur. 5 tahun adalah sebuah senjang waktu yang cukup lama. Pengen aja, 2018, sekarang 2023. Dan 5 tahun sudah on the way nih ceritanya. Makanya kita berharap, Yamaha ada New Lexi 125. Dan pada akhirnya, IWP sudah manto, Cak. Jadi kalau sampai nanya, sampai kan banyak komen ke Iwan Banara nih. Cak IWP kapan New Lexi? Kapan New Lexi? Dan IWP manto, Cak. IWP manto. Dan inilah yang membuat IWP penasaran dan bingung. Kenapa? Soalnya di tahun kemarin, tahun 2022, IWP sudah mencoba menerawang tentang Lexi terbaru ini. Tapi hilalnya kok sangat lemah. Itu awalnya. Jadi sangat lemah dan IWP juga bingung. Karena kenapa? Ini kan sudah tahun keempat tuh, 2022. Kok nggak ada pergerakan? Apakah status Lexi ini akan didiskontinue oleh Yamaha? Nah itu yang menjadi pertanyaan IWP dan ternyata tak terbuka. Karena kenapa? Ternyata di awal tahun ini, Kang Mas. Sampai tau nggak? Di awal tahun ini, IWP mengendus sangat tajam dan tajam kasarannya dengan dalam deep analyze. Deep terawangan. Tau nggak sampean? IWP menemukan bahwa sudah ada pergerakan proyek New Lexi. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah proyek ini sangat tertutup. Proyek ini sangat-sangat private, confidential. Sangat susah ditembus. Dan memang Yamaha adalah salah satu pabrikan yang sangat sulit ditembus, Cak. Terawangan IWP itu mental mulu. Bahasanya itu setiap kita mau menerawang mental. Menerawang mental. Karena memang proteksinya sangat luar biasa dan berlapis-lapis. Sebenarnya sama, AHM lebih berlapis-lapis. Akan tetapi memang dengan kondisi yang terlibat di sana lebih sedikit ya. Karena kan kita tahu pas production Yamaha jauh dibandingkan dengan Honda. Jadi lebih sedikit, lebih kecil lah. Makanya agak susah menembus. Ruang lingkupnya lebih kecil. Akan tetapi, bukan berarti IWP nggak bisa memantau. Tapi sangat samar. Sehingga IWP nggak berani memberikan sesuatu, informasi apapun kepada sampian. Takut salah, Cak. Nah, takut salah disinilah yang membuat IWP hanya memantau secara jauh gitu ya bahasanya, Cak. Secara long distance. Dan ternyata, Kang Mas, setelah IWP menunggu, tidak ada juga spice suit, Cak. Sudah Januari, Februari, Maret, April, nggak ada spice suit. Disinilah IWP makin ragu. Ragu dan ragu. Apakah ini bener nggak sih terawangan IWP tentang proyek New Lexi ini? Bener nggak sih ini akan ada New Lexi? Salah nggak sih terawangan IWP tentang New Lexi ini? Namun, Alhamdulillah, Kang Mas ya, berkat bantuan dan support sampian semuanya, Iwan Banaran, per hari ini memberikan penegasan kesampian. Saya mencatat, per hari ini IWP memberikan penegasan kesampian. Bahwa New Lexi 125 sudah sangat dekat, Kang Mas. Nah, sampian pasti yang menunggu New Lexi langsung jingkrak-jingkrak. Wah, tenang ya, Cak IWP lah. Namanya juga terawangan, Kang Mas. Bisa salah, bisa nggak. Namanya menerawang itu kan selalu menjadi semacam clue doang. Clue itu petunjuk yang belum tentu akurat. Bisa meleset, bisa akurat. Tapi sampian tambung saja, Kang Mas ya. Sampian tambung, sampian pantau Iwan Banaran, baik di blog iwanbanaran.com ataupun di IWP juga, sampian pantau. Nah, kembali kepada penegasan bahwa per hari ini IWP mencium adanya pergerakan yang sudah sangat serius dan mungkin bisa kita katakan, IWP katakan New Lexi 125 ini diduga sudah justru akan melangkah kepada Mas Produksen. Wah, gila, tenang. IWP di sini berpikir, Kang Mas, gila ya. Kok bisa tiba-tiba sudah langsung Mas Produksen ini? Berarti kita miss nih. Sudah hampir 2 tahun IWP miss. IWP nggak pernah membahas. IWP memang lepas pantauan ya, kasarannya. Karena kita terlalu memantau Honda, kita terlalu memantau yang namanya Stylo, dan juga pergerakan-pergerakan, termasuk kemungkinan sudah adanya peracikan-peracikan seperti Honda Beat yang terbaru. Nanti kita akan bahas terpisah, Kak. Karena Honda Beat ini, IWP juga pusing tujuh keliling, Kak. Soalnya mesinnya berubah. Berubah itu bukan hanya berubah dari sisi spek mesin nih. Jadi, analisa yang IWP sendiri juga bingung, paralel ya masalahnya. Ternyata IWP menemukan bahwa Beat ini bisa naik kubikasi nih. Potensi naik kubikasi. Makanya kita akan bahas nanti terpisah biar tidak, apa namanya, tumpang tindih, Kak. Nah, kembali lagi kepada Lexi. Sama tau nggak? Lexi, dari kacamata dan terawangan yang terbaru, IWP menemukan, motor Matic Yamaha ini diduga sudah sangat serius dan kemungkinan besar. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar, sudah akan memasuki mass production di akhir bulan ini. Sorry, bulan ini. Bulan Desember, masih bulan depan. Atau, ideanya di awal Januari. Momen nggak sampaian. Jadi, nggak ada spice suit dan IWP cukup surprise anyway. Anyway, surprise. Karena kenapa? Kita tahu bahwa para pabrikan biasanya melakukan yang namanya tes jalanan, uji jalanan. Dan kita tahu bahwa sejauh ini hanya satu pabrikan yang tidak pernah kita endus karena memang AHM itu memiliki sirkuit khusus untuk ngetes motor barunya. Sehingga tidak bisa kita pantau. Nah, sekarang ya, oke. AHM ya. Sementara pabrikan lain, Honda, sorry, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, biasanya ngetes di luar, di jalanan umum. Dan kita dari sana lah bisa mengendus bahwa akan ada new product. Akan tetapi pada sekarang ini, Cak, tren sekarang, Yamaha sepertinya sudah nggak pernah lagi ngetes di jalanan. Atau mungkin kita miss, tidak pernah bisa mengambil spy suit-nya. Yang jelas, sekarang Yamaha tidak kita temukan ngetes di jalanan, tidak kita temukan foto spy suit, kita tidak mampu mendapatkan foto spy suit. Yang artinya, mungkin saja, strategi Yamaha itu berbeda sekarang. Yang pertama, bisa saja mereka ngetes, juga tetap ngetes, tapi mereka menggunakan casing generasi lama, kita nggak tahu. Jadi tidak mencurigakan. Atau bisa saja memang mereka sudah memiliki sirkuit khusus, kita nggak tahu. Yang juga sama dengan Honda, di mana Yamaha ngetes di sirkuit pribadinya mereka. Kita nggak tahu di pabriknya mungkin. Tapi yang pasti, untuk Lexi ini, IWP surprise sekali, karena tidak ada spy suit, tidak ada pergerakan, tes di jalanan, tapi tiba-tiba IWP sudah menemukan indikasi, terawangan, bahwa new Lexi 125 sudah memasuki, akan memasuki mass production. Gila nggak? Sekarang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana Cak IWP dengan desainnya? Nah ini Kang Mas, IWP memang bukan hal mudah ya, IWP berusaha keras untuk mencari kisi-kisi samar-samar tentang desain dari new Lexi ini. Ini nggak mudah Cak. Akan tetapi yang jelas, IWP tetap berusaha, dan IWP akan mencoba memberikan gambaran kesampian seperti apa, bentuk desainnya nanti, supaya sampian nanti tercerahkan, dan IWP masih mengintensifkan terawangan, mengintensifkan bentuk desainnya, itu penting. Dan IWP masih belum pede untuk saat ini, untuk menjabarkan kesampian, tapi mau gue sampaian tampung, bahwa new Lexi, sosok metik terbaru Yamaha, bakal menggempur Indonesia. Sama-sama Cak-sama Cak, yang sampai tunggu, new Lexi, mungkin sampai sekarang nunggu, sudah sangat-sangat yakin IWP di atas 90% bahwa generasi terbaru ini akan diluncurkan di Indonesia. Mengenai sosoknya, desainnya, bentuknya, fiturnya, engine-nya, perkenankan IWP akan mencoba menerawang, deep analyze lagi, deep terawang lagi bosone Cak, dengan mungkin besok kita akan coba, jabarkan kesampian IWP per hari ini, akan mencoba menerawang lebih dalam lagi, tapi yang jelas, IWP akan meracik video yang berbeda, maksudnya video besok khusus untuk menerawang, betul-betul tentang bagaimana desainnya, shape-nya IWP akan jabarkan kesampiannya, pasti desainnya lebih keren dibandingkan dengan sebelumnya, desainnya lebih keren, lebih tekankan, lebih keren-keren, khususnya bentuk muka depannya, tapi perkenankan sekali lagi, IWP akan mencoba membahas pada video terpisah, biar IWP jabarkan, biar nggak terlalu panjang ya videonya, karena ini memang masih, saat ini masih sangat dangkal posisinya nih, untuk terawangnya, berikan IWP satu hari lagi lah, ya, besok sama tunggu video Iwan Banaran, kita akan mencoba menerawang detail bentuk dari New Lexi 125, yang lebih keren pastinya, terutama, beberapa bentuk dari mukanya, yang memang lebih sporty dibandingkan dengan sekarang, ya, itu aja Cak update Iwan Banaran, ya, sekilas tentang New Lexi 125 2024, yang pasti akan diluncurkan di tanah air, dan sekarang sudah diduga, akan sangat dekat memasuki mas-mas production, sampai tunggu update Iwan Banaran, oke, Cak, itu aja, update terbaru Iwan Banaran, dan sampai subscribe yang belum subscribe, sampai nyalakan lonceng, supaya sampai 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 tidak ketinggalan, mengenai apapun itu, mengenai racing, mengenai new product, mengenai review motor, apapun itu Cak, ya, itu aja update Iwan Banaran, semoga mencerahkan semuanya, dan kalau Semen suka, video ini Semen like, share, dan subscribe, sampai salat 5 waktu, karena itu yang paling penting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sekandas, selamat menikmati